Halo teman-teman, kali ini aku akan berbagi informasi tentang cara aman untuk menanak air atau memasak air ketika berada di hotel ya Yang pertama-tama, teman-teman pastikan ini kabel di sini tidak sambung ke colokan ya, seperti ini Terus kita ambil ini dulu, oke, bisa diangkat seperti ini ya Nah, sebelum dipakai, teman-teman bisa mencuci dulu dengan air keran atau air yang ada disediakan di hotel, seperti ini Nah, ini teman-teman, ini air yang disediakan di hotel, jadi kita tinggal membuka ini, seperti ini caranya Terus kita masukkan di sini, sedikit saja Oke, lalu kita mengangkat, kita kocok-kocok gini ya, biar kotorannya hilang Jadi jangan langsung dipakai untuk menanak air atau memasak air ya, kita buang dulu di wastafel Nah, kita buang dulu di sini, sambil kita goyang-goyang gini Oke, takutnya nanti karena baru mau dipakai ada kotoran-kotoran yang ada di sini ya Nah, ini sudah kita anggap sudah bersih ya Lalu kita masukkan lagi di sini, di tempatnya Kita kasih air secukupnya yang akan kita tanak Seukuran, mungkin kalau untuk yang ini, seukuran canggih ini ya, atau seukuran gelas yang ada di sampingnya Nah, jadi kalau sudah silahkan ditutup Lalu ini, kabel ini kita urut ini Terus kita tancap di sini ya Oke, nah Ini lalu pencet saklar ini Sampai, nah ini Nyala seperti ini Oke, kita tunggu beberapa saat, biasanya ada Suara-suara Mendidih gitu ya Nah, ini sudah ada suara nanti Nah, kalau sudah mendidih dia Nanti lampu ini akan mati Artinya, air ini sudah posisi masak atau sehat untuk diminum Oke Oke, suaranya seperti itu Semakin kenceng, semakin kenceng Nanti kalau sudah benar-benar mendidih Lampu ini akan mati Itu pertanda air sudah bisa kita pakai atau kita manfaatkan Oke, sambil menunggu matang Kita siapkan cangkir atau gelasnya seperti ini Oke, kita tunggu beberapa saat sampai Benar-benar mendidih Nah, ini ada suara-suara air mendidih Berarti ini sebentar lagi Akan matang Teman-teman bisa sambil nonton TV-nya Nah, ini sudah Sudah Mati, berarti sudah mendidih Teman-teman bisa langsung mengangkatnya Terus menuangkannya di cangkir seperti ini Nah, ini sudah posisi air mendidih atau panas ya Oke Seperti itu teman-teman Cara memasak nasi Maaf, memasak air di hotel Ketika teman-teman berada di hotel Semoga bermanfaat Salam Selamat menikmati